Selamat pagi geng Kaling senang ditanam tidak perlu dijaga Kita cuma tanam dan akan tumbuh sendiri Lihatlah geng Sudah saya petik banyak pun Masih lagi banyak ini Saya punya bayam Brazil Oke sebelum kita mencuci kita punya bayam Brazil Sehingga dulu petik malbri Nah sebelum saya punya burung-burung Saya punya burung-burung Burung di belakang rumah makan Saya punya malbri Jadi kita petik dulu Baru sedikit Ini buah sentiasa burung ambil ini buah Nah tengok ini Bolehlahkan sedikit-sedikit Merasa lagi Ini sudah siap dicuci Nah kamu tengok ini subur Sangat subur Ini tanpa baja Saya tanam saja Saya cucuk saja di dalam tanah Sudah tumbuh macam ini Tanpa baja Yang hari itu kena banjir Mungkin terlebih subur kena banjir Oke geng Selepas kita cuci Kita cuci Potong Aduh itu sasur lagi Kita rendam dengan air garam Dan Sementara menunggu kita rendam Sekarang kita mau gooi-gooi ini Parutan kelapa Goreng tanpa minyak Dan sebenarnya Kalau kita tidak goreng pun Kita gunakan Terus Pun boleh juga Tapi saya lebih suka Masih goreng-goreng dulu tanpa minyak Hari ini saya menggunakan Fish sauce Sebab saya menggunakan bahan yang Bahan seperti udang basah Udang yang fresh Sebab itu saya menggunakan fish sauce Barutan kelapa yang sudah siap goreng Tanpa minyak Dan itu saja bahan-bahannya Kamu lihat sendiri Bahan-bahannya geng Ini yang saya rendam Chili pun saya rendam Supaya nanti dia akan segar Sekarang Saya bagi satu lagi petua Udang ini Selepas saya rebus Saya cepat-cepat rendam Dengan air sejuk Supaya udang ini Tidak kecuk Dan akan gembang Seperti ini Itulah tipsnya Oke Selamat menikmati Oke geng Hari ini Saya tidak menggunakan Aji-aji Saya hanya menggunakan Garam dan gula sahaja Sebab hari ini Saya tambah satu bahan Yaitu Fish sauce Ikan Sos ikan Jadi untuk pengetahuan geng-geng semua Jangan terlebih Sos ikan Sebab sos ikan ini Sudah Masih sedia Jadi Sebab itu Saya menggunakan gula Menggantikan Ajinomoto Dan kita gaul-gaul Dan jangan lupa Cuba juga geng Kita harus mencuba Sebab Cara saya buat ini Hanya main Agak-agak saja Jadi pastikan Sentiasa mencuba Oke Saya masukkan Limau juga Limau ini Lebih masam Lebih sodap Saya lebih suka Yang masam-masam Dan hidangan yang saya buat Sedikit Sejak pedas Kalau mau pedas Kita boleh letak Cili api merah Dan saya masukkan Udang Segar Yang saya sudah rebus Ingat tipsnya geng Kalau tidak mau Udang kecut Selepas rebus Cepat-cepat Rendam dengan air sejuk Oke Jangan lupa cuci dulu Sebelum kita masukkan Kita punya Bayam Brazil Nah geng Untuk pengurutan geng Bayam Brazil nih Walaupun sudah Berapa lama kita buat Masih rangup lagi Saya masukkan tadi Cili dan tomato Dan yang terakhir Ialah Parutan kelapa Nah geng Yang tidak suka Parutan kelapa pun Sedap juga ini geng Rabu Kalau tidak ada Parutan kelapa pun sedap Dan parutan kelapa Yang tidak digoreng Yang dulu pun sedap Oke geng Sudah mau siap Kita punya hidangan Kita masukkan dalam pinggan Kita susun cantik-cantik Tada Sudah siap Rabu bayam Brazil Oke geng Terima kasih Karena menonton Bye